Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada Dekade tahun 2000an Terjadi semacam perubahan Terhadap Penyebutan asal dan juga Terutama Tempat kelahiran Nah terutama yang Berkaitan dengan asal Jadi Rata-rata Orang Banyumas Yang berada dimanapun Juga Seringkali Mengklaim dirinya Sebagai Orang Banyumas Yang berasal Kalau ditanya asalnya Maka mereka rata-rata menjawab Purwokerto Jadi rupanya Purwokerto ini Menggantikan Banyumas Di dalam kancah Ya Kehidupan Ya Manusia Modern Karena Purwokerto ini Lebih Terkenal ya Pada Masa setelah Reformasi Jadi Jadi keberadaan Purwokerto sebagai Ibu kota Kabupaten Dan kemudian juga Menjadi kota Administratif Ya Nah ini Menjunjung Purwokerto menjadi kota yang Ya Mungkin paling besar Di Bekas Keresidenan Banyumas Nah sehingga Karena kota ini Bergembang dengan cepat Meskipun Nasibnya Kurang Bagus Ya Karena Kotatif itu Ternyata Malah dihapuskan Ya Jadi tidak berhasil Atau gagal Menjadi Pemkot Pemerintahan Kota Padahal sebenarnya Purwokerto itu Berkembang sangat cepat Tetapi Kemudian Tidak berhasil Menjadi Pemerintahan Kota Dan sebaliknya Kembali Menjadi Kecamatan Kecamatan Ya Yang Dibentuk Ya Untuk Kotatif itu Bahkan Kota Purwokerto ini Lebih Dekat Dengan Kecamatan Purwokerto Timur Ya Karena memang Asal-usulnya Dari Purwokerto Timur Nah Kemudian Pengembangan Keselatan Dan Ke Barat Ya Sehingga Ada Purwokerto Barat Ada Purwokerto Purwokerto Selatan Kemudian Juga ada Purwokerto Utara Jadi Ini Merupakan Pengembangan Dari Purwokerto Timur Sebenarnya Sebagai Awal Mula Munculnya Purwokerto Itu Nah Jadi Purwokerto Ini Sebenarnya Merupakan Ibu kota Kabupaten Banyumas Yang Dulunya Juga Merupakan Ibu kota Kabupaten Purwokerto Ya Sehingga Banyak Ada yang Menganggap Atau Salah Menganggap Bahwa Ada Kabupaten Purwokerto Ibunya Ibu kotanya Di Purwokerto Jadi Orang-orang Di luar sana Banyak Yang tidak Mengetahui Bahwa Kota Purwokerto Adalah Ibu kota Kabupaten Banyumas Jadi Kabupaten Purwokerto Itu Sudah Dihapus Ya Tahun 1935 Khususnya Tertanggal 31 Desember 1935 Jadi Pada Tanggal 1 Januari 1936 Kota Banyumas Kota Purwokerto Ya Dihapuskan Nah Sehingga Bukan Lagi Ibu kota Kabupaten Tetapi Karena Bupati Banyumas Sujiman Kemudian Berusaha Untuk Memindahkan Ibu kota Kabupaten Banyumas Ke Purwokerto Pada Tahun 1937 Nah Karena Perpindahan Itulah Maka Kemudian Purwokerto Menjadi Ibu kota Kabupaten Banyumas Nah Rata-rata Orang Banyumas Yang Meliputi Kabupaten Banyumas Kabupaten Purbalingga Kabupaten Bajanegara Dan Kabupaten Cilacap Memang Rata-rata Kalau mereka Berada Di luar Sana Itu ya Seringkali Ditanya Dari mana Asalnya Rata-rata Mereka Dengan bangga Menyebut Dari Purwokerto Meskipun Berasal Dari Cilacap Karena Nama Purwokerto Tampaknya Lebih Terkenal Di kalangan Orang-orang Luar Yang Ada di Berbagai Kota Di Indonesia Ini Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh